Wasmat Edy Susilo, diketahui nekat menggelar konser dangdut meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Konser dangdut mewah tersebut untuk memeriahkan acara pernikahan dan hitanan anaknya digelar di lapangan Tegal Selatan pada Rabu 23 September 2020 malam dan memicu kerumunan masa. Bahkan anggota polisi menegaskan bahwa pihaknya tidak berani menghentikan acara meski sudah mencabut izin. Dalam acara tersebut, warga tampak menonton acara dangdut tanpa mengindahkan protokol kesehatan. Hal itu terlihat saat mereka berhimpitan dan banyak yang tak menggunakan masker. Terkait acara itu, Kapolsek Tegal Selatan Kompol Johar Nolantas angkat bicara. Ia menjelaskan memberikan izin acara lantaran awalnya hanya mengaku akan membuat acara sederhana dengan panggung kecil untuk sekedar menghibur tamu. Namun saat dicek, ternyata sebaliknya. Menyikapi hal itu, pihaknya sudah bersikap dan berusaha menegur yang bersangkutan untuk tidak melanjutkan acara. Bahkan izin acara yang diberikan sudah dicabut karena dianggap tidak sesuai dengan permohonan awal. Meski demikian, Wasmat ternyata bersikukuh untuk tetap ingin melanjutkan dengan alasan sudah terlanjur dipersiapkan. Ia bahkan menyatakan tidak akan melibatkan TNI dan Polri untuk pengamanan dan akan menanggung sendiri semua resikonya. Mendengar alasan dari sang wakil ketua DPRD tersebut, Johar Nolengah kutak bisa berbuat banyak. Meski surat izin sudah dicabut, pihaknya tetap membiarkan acara tersebut berlangsung. Alasannya, tidak berani melakukan pembubaran paksa lantaran tidak mempunyai cukup kekuatan. Pak Wakil Pakli Kota sudah saya minta kolom memunikasikan dengan dari wakil ketua DPRD itu untuk mereka boleh menyelenggarakan pernikahan-pernikahan, tapi dibatasi. Nah kalau itu bisa dibatasi sebenarnya insya Allah aman. Soal resepsinya enggak usahlah nanti dulu aja ditunda. Maka saya terkejut, nah kalau kemudian malam malah ada dangdutan sampai malam dengan penonton yang banyak itu, ya kita kan butuh dukungan masyarakat, butuh dukungan elit politik, butuh dukungan partai politik, tolong dong. Ini Jawa Tengah ini belum bagus ya, penanganan topiknya ini masih usaha keras. Sekarang sudah mulai lumayan turun, jangan kemudian ada dibuat dengan sengaja kerumunan-kerumunan, sehingga menimbulkan potensi yang membahayakan. Maka ternyata nekat juga, karena nekat juga saatnya sekarang kita membuat aturan yang keras. Jangan pernah diizinkan lagi. Dan maklumat dari Pak Poli juga sudah jelas untuk kerumunan-kerumunan semacam itu, maka kita minta bisuk, olong, bapak ibu, para kepala daerah, jaga masing-masing dan para elit dukunglah kondisi ini. Jangan kita ngajari sesuatu yang tidak baik. Ada teguran atau sengaja pada penyelenggara siapa? Maksudnya yang menghadapkan antara wajah? Ya biarkan nanti saya sudah sampaikan pada Pak Wakil Wali Kota untuk mereka berkomunikasi.